Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Berdoa mulai Berdoa selesai Nah, untuk selanjutnya Anak-anak bisa melakukan absensi melalui Google Formulir Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini Apa yang kalian pikirkan ketika kalian melihat sebuah pohon mangga? Ya, betul Ada yang menjawab Buahnya bu sangat besar Sangat manis Betul Namun, lebih tepatnya lagi Ketika kita melihat sebuah pohon mangga Yang kita lihat Bagaimana caranya pohon mangga tersebut bisa tumbuh Bisa berkembang Nah, dalam materi pembelajaran kita kali ini Kita akan membahas mengenai Pengertian, perbedaan, tahap Dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Dalam pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan Ada pun tujuan dari materi pembelajaran kita kali ini Agar siswa bisa menjelaskan apa sih pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan itu Perbedaannya apa saja dan apa saja tahapnya Serta apa faktor yang latar belakang ini yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan Nah, ibu mempunyai sebuah video yang menjelaskan Mengenai bagaimana kacang itu bisa mengalami pertumbuhan dan perkembangan Coba kalian perhatikan dan kalian amati Pertama, air masuk secara imbibisi Ini Ya, direspon oleh embryo dengan cara mengeluarkan giberilin Nah, giberilin keluar Lalu direspon oleh lapisan alihuron Untuk mengeluarkan alfa amilase Nah, dari namanya aja udah ketahuan nih Alfa amilase Amilase berarti substratnya amilum Nah, jadi amilase ini yang nantilah akan bertugas menghancurkan Atau Bukan menghancurkan, memang hidrolisis protein ini ya Apa namanya endosperum Nah, endosperum tadi kan ini dalam bentuk polisakarida ya Amilum ya Endosperum itu kan masih dalam bentuk besar ya Nah, jadi ketika alfa amilase keluar Endosperumnya akan dipecah Dan akhirnya setelah endosperumnya dipecah Berubahlah menjadi monomer-monomernya Dan akhirnya amilum yang ada di endosperum bisa digunakan oleh embryo Akhirnya embryonya berkecambah Jadi kalau saya ringkas Pertama Pertama Air masuk secara imbibisi Ya kan Terus yang kedua Embryo merespon dengan cara mengeluarkan hormon giberilin Yang ketiga Giberilin keluar Direspon oleh lapisan alihuron Untuk mengeluarkan enzim alfa amilase Atau memproduksi enzim alfa amilase Yang berikutnya endosperum akan dipecah Dan endosperumnya akan digunakan oleh embryo Selanjutnya adalah Berkecambah Nah, kira-kira Proses perkecambahan seperti itu Jadi Butuh peran dari yang namanya Air Hormon Dan hormon giberilin itu penting banget Setelah kalian mengamati video yang ibu berikan tadi Apa yang kalian tanyakan kepada ibu 5 video tersebut Oke, kalau tidak ada Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian pertumbuhan dan pertumbangan Apa sih pertumbuhan itu? Pertumbuhan adalah Bertambahnya ukuran, volume, dan masa jenis Yang diakibatkan oleh jaringan maristem Apa itu jaringan maristem? Jaringan maristem merupakan jaringan yang aktif membelah Nah, pertumbuhan sendiri bersifat irreversibel Atau tidak bisa kembali Jadi, ketika sebuah pohon mangga yang sudah tumbuh Sudah bertambah besar Itu tidak akan pernah mengecil kembali Karena jaringannya bersifat irreversibel Berbeda dengan pertumbuhan Perkembangan sendiri merupakan proses menuju kejuasaan Di mana jaringan maristem berdiferensiasi Membentuk akar, batang, dan daun Nah, setelah pengertian Kita akan membahas mengenai perbedaan perkembangan dan pertumbuhan Yang pertama Tumbuhan itu bersifat kuantitatif Atau bisa diukur Sedangkan pada perkembangan Tidak dapat diukur atau bersifat kualitatif Yang kedua Pada tumbuhan bersifat irreversibel Atau tidak dapat kembali ke semula Dan sedangkan pada perkembangan bersifat irreversibel Atau bisa kembali ke semula Dan yang terakhir Pertumbuhan memiliki batasan usia Dan yang sedangkan perkembangan tidak memiliki batasan usia Ada faktor yang melatar belakangi pertumbuhan dan kekembangan Faktor tersebut dibagi menjadi dua Yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal Faktor internal yang berasal dari dalam Misalnya Hormon dan gen Sedangkan faktor yang berasal dari luar Yaitu Sedara Air Suhu kere Sahaya Dan kelembaban udara Demikian materi dari ibu Selanjutnya kita akan Melanjutkan ke Sesi praktikum Atau sebuah pengamatan Mengenai pertumbuhan dan perkembangan Untuk selanjutnya Anak-anak bisa melakukan Praktikum sendiri di rumah Mengenai sebuah Kacang hijau yang Diletakkan di tempat yang gelap dan yang terang Yang selanjutnya nanti Anak-anak akan mengamati Apa yang terjadi ketika Sebuah kacang hijau diletakkan di Luar ruangan Luar ruangan Dan ketika kacang hijau Di luar ruangan Untuk panduan praktikumnya Nanti akan ibu Share ke We are group Nah itu tadi Setelah Melakukan pengamatan Nanti anak-anak disuruh Untuk melakukan diskusi Dengan teman sekelas Demikian materi pembelajaran kita kali ini Semoga dapat bermanfaat Terima kasih Untuk Pertemuan selanjutnya Kita akan membahas Mengenai Pertemuan dan perkembangan Pada hewan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh